Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Adhan Uda Welcome back to my channel Jadi di video kali ini gue bakalan memberikan Tips supaya kita nyaman dan aman Pada saat bekerja Dengan menerapkan prinsip K3 Ergonomi Baik langsung saja simak videonya Saudara-saudara sekalian Bekerja dengan posisi badan yang benar Secara ergonomis sangat penting dipahami Oleh setiap pekerja Karena posisi kerja yang tidak ergonomis Dapat menyebabkan kecelakaan kerja Dan gangguan kesehatan Baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang Melalui video ini kita akan mendapatkan Penjelasan mengenai materi ergonomi Selamat menyaksikan dan salam K3 Selamat datang Di program visualisasi keselamatan Dan kesehatan kerja Ergonomi di tempat kerja Hari ini kita akan memahami Tentang keselamatan dan kesehatan kerja Pentingnya ergonomi Supaya tidak terjadi kecelakaan kerja Dan penyakit akibat kerja Selamat menyaksikan Bekerja dengan posisi badan yang benar secara ergonomis Haruslah dipahami oleh setiap pekerja Bila tidak tentu dapat menyebabkan kecelakaan kerja Dan gangguan kesehatan Baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang Sikap tubuh yang dipaksakan Pengerahan tenaga yang terlalu besar Dan pengulangan gerakan yang berlebihan Umumnya menjadi penyebab pertama kecelakaan kerja Juga berakibat pada waktu kerja yang tidak efisien Dan energi kerja yang terbuang percuma Beberapa posisi kerja yang harus dipahami adalah Cara serta posisi duduk kita pada saat bekerja Di luar kerja Dan cara mengangkat beban secara manual Atau manual handrail Karena pekerjaan ini paling banyak menyebabkan kecelakaan kerja Dan penyakit akibat kerja Aktivitas duduk pada saat di ruang kerja Dan mengangkat beban hampir selalu dilakukan di banyak tempat pekerjaan Sehingga aktivitas ini dianggap kebiasaan Dan kurang diperhatikan dalam melakukan pekerjaan Mengangkat secara manual perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut 1. Sebelum mengangkat perlu diperhatikan terlebih dahulu A. Baca prosedur pengangkatan pada label kardus B. Lakukan tes angkat di sudut bawah benda Untuk memeriksa berat dan kestabilan benda yang akan diangkat Bila terlalu berat Gunakan bantuan alat Atau minta orang lain untuk membantu mengangkat Perlu diwaspadai Benda yang berisi cairan dapat berubah titik berat sejalan dengan posisinya Sehingga sering tidak stabil waktu diangkat Dalam hal ini ikuti pedoman manual handling dari manajemen C. Pakailah sepatu dan sarung tangan yang aman untuk mengangkat D. Periksa ketersediaan alat bantu angkat mekanik Hal penting saat mengangkat barang A. Pastikan objek dipegang dengan erat dan aman Tambah pegangan pada kardus atau box B. Gunakan kedua tangan Usahakan pegang agar tidak terlalu tertekuk atau tertekan Pada saat mengambil barang Bisa dengan posisi jongkok Lalu angkat barang dengan kedua tangan D. Bawa barang yang diangkat sedekat mungkin dengan badan E. Gunakan kaki untuk tumpuan mendorong ke atas dan mengangkat beban Jangan gunakan tulang belakang atau pinggang sebagai tumpuan Jangan mengangkat memungkuk ke depan Tekuk panggul dan lutut jongkok ke arah benda yang akan diangkat Tarik sedekat mungkin ke arah benda Kemudian angkat dengan meluruskan kaki Atau berdiri dengan punggung tetap lurus F. Selalu upayakan mengangkat beban dengan cara ergonomis pada power zone di atas titik pertengahan paha di bawah bahu sedekat mungkin dengan badan 25 cm dari ujung tumit G. Hindari mengangkat barang berulang kali dari lantai Gunakan meja perantara untuk meletakkan beban dari lantai sebelum beban diangkat H. Hindari memutar tubuh dalam mengangkat dan memindahkan beban Pinggul dan kaki harus berputar dan atau berpindah dari tempat awal menghadap ke arah tempat yang baru Posisi yang salah, hanya pinggul atau pinggang berputar I. Angkat beban semampu tubuh Jangan dipaksakan, lebih baik pakai bantuan alat mekanik seperti troli dan koklit untuk mengangkat J. Tinggi barang yang diangkat tidak melebihi pandangan mata K. Untuk mengangkat barang yang letaknya lebih tinggi dari badan Menggunakan alat bantuan bangku atau tangga untuk mengambil barang tersebut Salam K3 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya